Dengan ini Bu Burujak Hari ini Kang Andri pengen cobain buah kapuk Kemarin Kang Andri lewat di jalan Di pinggir jalan itu ada banyak buah kapuk Jadi kepikiran, inspirasi, tiba-tiba kita cobain buah kapuk Banyak banget Buahnya ini tinggi banget Karangan ini kita akan pakai galah Tapi ada yang pendek juga Pohon kapuk ini bisa mencapai 70 meter Tinggi banget dia Tapi ada yang sebelah sini Sebelah sini yang pendek Kita akan coba ambil Nah Kang Andri udah dapet Ini buah kapuknya Yang segeri ya Dan Kang Andri juga dapet yang kecil Yang kecilnya Kita akan rujak Jangan kemana-mana Tetap ikutin terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini rujak jadul Ini rujak jadul Rujak jaman dulu Kata orang jaman dulu Ini enak untuk dirujak Ini yang kecilnya Ini yang akan tumbuh bunga ya Yang masih kecil banget Ini bunganya nih Dan yang ini yang tanggung Kita akan rujak Kang Andri penasaran bagaimana rasanya Bagi kalian yang pengen makan rujak bareng Ambil rujakannya Kita makan rujak bareng Seperti apa rasanya Rujak kapuk ini Atau Kalau Bahasa Sundanya Bahasa sininya Randu ya Buah randu ini Sebelum dimulai Kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Seumur umur Baru kali ini Akan Andri juga ya Makan rujak Randu Atau Rujak Kapuk Buah kapuk Kita kupas dulu Ininya Sedikit Teksturnya ini Keras Tapi Dipegang ini Lembutnya Perkirakan seperti Buah kelapa Buah kelapa muda Dan Baunya ini Mirip Kelapa muda juga Kita coba Yang kuromodnya Yang ujungnya Tekstur dalamnya Seperti ini Nantinya Kalau sudah tua Pasti jadi kapas Kita coba Originalnya dulu Seperti apa rasanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Seperti apa ya Seperti buah mangga Tapi Rasa tawar Teksturnya ini Seperti tekstur mangga Agak sedikit pahit Sedikit Sedih sekali Pahitnya Bismillahirrahmanirrahim Kita coba dengan ini Bumbur Jack Agak sedikit berlandir Enak Ini masih bisa didikmati Kita coba Kapuknya ya Ternyata Tidak disangka nih ya Rasanya ini Enak juga Seperti ini dalamnya Katanya Bijinya ini lebih enak nih Bagian dalamnya Kita coba bagian dalamnya Bijinya nih Bagian dalamnya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Ini kapuknya nih ya Rasanya ini asing ya Baru pertama kali ini Seperti apanya Tidak ada rasa manis Hambar gitu ya Kapuk ini mengandung kalium Membantu Untuk menyerap Kalsium bagi tulang Enak Enak Kita cobain Yang mudah banget ya Yang mudah banget Biasanya dibikin lalapan Untuk nasi ya Seperti apa rasanya Sama Tidak jauh beda Jadi semakin Dikunya Teksturnya ini semakin berlandir ya Dan diakhiri dengan Rasa pahit Lanjut yang kecil Mungkin Sama juga nih Bismillahirrahmanirrahim Yang kecil ini Lebih crunchy nih Mungkin Zaman dulu Kapuk yang ini Yang paling kecil nih Yang untuk lalapannya Yang ini lebih enak nih Satu lagi ya Jadi semakin nikunya Semakin berlandir Alhamdulillah Silah Alhamdulillah Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Andri 2 Miliar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh